Selasa malam penemuan bagian tubuh korban di Jakarta Internasional Kontainer Terminal di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Lebih tepatnya adalah di Poskop Pencarian EJICT Ini telah mencapai 22 kantung jenazah Yang ditiba di terminal ini secara bertahap Tadi pada pukul 6 sore terhitung setidaknya ada 10 kantung jenazah yang tiba di terminal ini Kemudian disusul pada pukul setengah 7 malam Ini membawa 3 kantung jenazah Dan terakhir adalah pada pukul 8 malam Ini kapal dari KN Sar Basudewa tiba di terminal ini Kemudian juga membawa 9 kantung jenazah Dan seluruh kantung jenazah yang berjumlah 22 tersebut Langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit Polri Keramat Jati untuk identifikasi Dan selain membawa kantung jenazah yang berisi bagian tubuh korban Ada juga kantung-kantung yang membawa sejumlah barang-barang yang temuan berhasil ditemukan oleh tim SAR dan juga petugas gabungan Di antaranya yakni serpihan pesawat Dan jika kita lihat ada serpihan pesawat ini yang terbagi menjadi beberapa bagian Jika di sebelah sana adalah bagian untuk ekor pesawat Yang ada di sebelah saya saat ini masih sedang dicari tahu oleh petugas bagian apakah yang ada di belakang saya saat ini Dan selain serpihan pesawat ada pula penemuan berupa barang-barang korban Di antaranya yakni ada baju ataupun juga pakaian korban Dan ada sepatu milik korban serta tas milik korban Tadi kami menemukan ada satu seragam milik pramugari Lion Air Dan sementara itu hingga malam ini kapal-kapal masih terus beratangan ke terminal ini Dan begitu kapal mendarat akan dibagi menjadi dua Yakni untuk kantung-kantung jenazah ini akan dibawa menggunakan ambulans Kemudian untuk barang-barang ataupun juga serpihan ini akan dijajarkan di belakang saya Dan untuk posko ini akan beroperasi selama 24 jam Dan pencarian juga masih akan terus berlangsung hingga 7 hari ke depan Syarifah Rahman, Rizky Akbar melaporkan untuk NEP